Apakah sholat terawih sama dengan sholat tahajjud? Taraweeh, qiyamu ramadhan, qiyamu lail, tahajjud sama saja. Taraweeh artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di ramadhan. Kenapa? Karena orang habis sholat Ba'diyah Isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat terawih itu di awal habis Ba'diyah Isya khusus ramadhan lebih afdal daripada sholat malamnya. Daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja. Yang beliau habis sholat Ba'diyah Isya langsung berdiri. Kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak. Mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat yang lainnya sudah banyak yang bubar nih. Nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk satu ramadhan sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh. Setelah sholat Ba'diyah Isya. Maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut. Beliau tidak keluar dari rumahnya. Sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar. Lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah. Beliau mengatakan. Aku tahu semalam kalian menungguku. Tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian. Bisa jadi wajib sholat itu. Terawih maksudnya. Maka kerjakanlah. Tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja. Kan gitu. Tapi kerjakan terawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan terawih ini. Dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Siapa yang mendirikan malam Ramadhan terawih. Dengan keimanan. Yakin ini perintah Allah. Bukan karena diajak teman. Bukan karena mesjid dikat rumah. Ada pencerama yang bagus. Bukan karena apalah. Pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul imanan. Yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu. Kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab mengharapkan pahalanya. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh sebelas. Boleh dua puluh tiga. Tidak ada masalah. Ini jangan jorjoran masalah ini. Bahkan tidak solat pun tidak masalah. Karena terawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang sebelas rakat. Adalah hadis Bukhari. Dimana Aisyah berkata. Rasulullah SAW tidak pernah menambar Ramadhan. Tundur Ramadhan lebih daripada sebelas rakat. Pendapat pertama mengatakan. Kalau sudah terawih berarti tidak lagi tahajud. Kan gitu. Pendapat kedua mengatakan. Tidak. Solat terawih. Boleh lebih dari sebelas rakat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari. Qiyamulail masna-masna. Solat malam itu dua rakat. Dua rakat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini. Sampai akhirnya. Beliau mengajarkan sampai 23 rakat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid. Mereka kerjakan sendiri-sendiri. Umar bin Khattab dilakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa. Pada saat itu terjadi ijma. Sepakat para sahabat. Tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar. Radiyallahu anhum. Jadi memang disini ijma. Dan ini ijma yang sangat kuat. Karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang. Fatwa ulama' di Saudi. Di Mekah sama Madinah. Merupakan qiblat kita di sana. Tempat Nabi SAW lahir. Dan tempat Nabi SAW meninggal. 23 tahun dakwah Islam di sana. Solatnya 23 rakat. Dan tidak menyalahkan orang yang sebelas. Tidak ada masalah. Dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya. Saran saya. Kalau mau kerjakan sebelas rakat. Cari mesjid yang sebelas rakat. Yang 23 solat 23 rakat. Cari 20 rakat. Karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW. Siapa yang solat bersama imamnya. Sampai imamnya selesai. Maka dicatatkan baginya. Ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini. Sampai witir. Imamnya sudah witir. Baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran. Apa segala dikerjain. Setelah itu tidak ada masalah. Tapi yang penting sudah tidak solat lagi. Kalau antum masuk di mesjid yang sebelas. Maka solat sebelas itu enak. Bapak hadis ini. Walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita solat sebelas. Boleh saja. Itu bebas. 2 rakat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya. Kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga. Sering ditanya dalam majlis ilmu di Saudi. Bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu diterjadikan sebagai peraturan di mesjid haram kan. Boleh gak? Saya solat terawih 20 rakat. Karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakat. Selawat terawih. Tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam. Jam 1 malam. Ada solat tahajud lagi. 11 rakat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakat. Boleh gak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena solat Nabi SAW. Matna matna. Artinya 2 rakat. 2 rakat tanpa batas. Dan mengejar fadilahnya. Jadi persidikian pendapat ulama. Jangan selalu kaku. Sehingga akhirnya kita fonis orang salah. Gara-gara adanya persidikian ulama. Atau kita berpegang pada pendapat tertentu.